Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab Sohih Bukhari Tarangan Imam Bukhari Kali ini kita sampai pada kitab ketiga, babnya bab ke-23 Yaitu Berfatwa sambil duduk di atas hewan tunggangan atau sejenisnya Kau muslimin rahimahukumullah Dengan bab ini, Imam Bukhari itu ingin menjelaskan kepada kita Bahwa diperbolehkan berfatwa ketika kita berada di atas hewan tunggangan kita Atau di atas kendaraan kita Tentu ketika zaman dulu, seseorang itu di atas tunggangan itu misalnya di atas kuda Sambil nunggang kuda begini, dia berfatwa atau menyebarkan ilmunya kepada orang-orang Tidak masalah Atau menunggang di atas unta Atau di atas gelman, kereta, dan lain-lain Tentu kalau zaman sekarang konteknya berbeda Misalnya sedang naik motor Tiba-tiba ada orang mau bertanya sesuatu tentang ilmu Ya sudah Sambil sama-sama di atas motor Ngobrol ilmu tidak masalah Yang penting situasi dan kondisinya mendukung Lalu yang kedua Misalnya apalagi kalau dia di atas mobil Sambil naik mobil, sambil memberikan ceramah tentang ilmu Naik pesawat, naik kereta, dan lain-lain Itu maksudnya Imam Bukhari Jadi tidak ada masalah, tidak ada larangan Tidak ada istilah Eh kalau kamu sedang naik punta, sedang naik kuda Tidak usah ngomong, tidak usah berfatwa Atau eh kalau kamu lagi naik mobil Tentunya ya bukan yang nyupiri Tidak boleh nanti apa istilahnya bicara ilmu Tidak Nah untuk menjelaskan babnya tersebut Imam Bukhari disini mengutip sebuah hadis Yang ditulis disini hadis nomor 83 Haddasana Ismail kuala haddasani malik Ngan ibni syihab Ngan isa bin tohah bin ubaidillah Ngan abdillah bin amri Ada wawunya ini waw farikah Bin as Anna Rasulullah s.a.w. Waqofa fi hajjatil wada Bimina linnasiyas alunahu Faja'a rajulun Fakola lam as'ur Fahalaktu qablaan azbaha Fakola idbah Walah haraj Faja'a akharu Fakola lam as'ur Fana hartu qablaan armia Walah irmi Walah haraj Fama su'ila nabiyu s.a.w. Wan syai'in Quddimak wala ukhiro Illa qola If ngal wala haraj Kaum muslimin rahimakumullah Hadis ini menceritakan bahwa Rasulullah s.a.w. Ketika itu Berhenti saat haji wada Dimina Jadi beliau naik hewan tunggangan Lalu berhenti di Mina Ketika haji wada Karena apa? Karena banyak orang yang Bertanya Maka datanglah Seorang laki-laki Dan bertanya Lam as'ur Fahalaktu qablaan azbaha Aku lupa Telah bercukur Sebelum menyembelih Ya sudah Idbah Walah haraj Ya sudah Sembelih saja Jadi ini ada laki-laki Datang Dia itu lupa Belum bercukur Sebelum Menyembelih Kata Rasulullah Ya sudah Idbah Walah haraj Tidak masalah Jadi kalau kamu lupa Sembelih saja Laki-laki yang lain Datang Kemudian Rasulullah Aku lupa Sudah menyembelih kurban Padahal aku itu Belum Melempar Ya sudah Lempar saja Tidak masalah Kerjakan Kerjakan saja Tidak masalah Saya bacakan Terjemahannya Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Berhenti Dimina Pada saat Beliau mengerjakan Haji Wada Sementara Orang-orang Terus bertanya Kepadanya Kemudian Datang Seorang laki-laki Dan berkata Aku tidak sadari Ternyata Aku lebih dahulu Bercukur Sebelum Menyembelih Beliau menjawab Sembelihlah Tidak mengapa Jadi ada orang Bercukur dulu Lalu menyembelih Kata Rasulullah Ya sudah Tidak masalah Kemudian Datang pula Laki-laki berkata Aku tidak sadari Ternyata Telah menyembelih Sebelum melontar Beliau bersabda Melontarlah Tidak mengapa Nabi tidak ditanya Tentang sesuatu Apapun Didahulukan Atau diakhirkan Kecuali beliau Mengatakan Lakukanlah Tidak mengapa Jadi intinya Ketika kita Sedang berada Di atas Kendaraan kita Lalu ditanya Sesuatu tentang Ilmu Maka jawablah Selama Situasi Dan kondisinya Memungkinkan Tapi kalau Sekiranya membahayakan Ya jangan Nunggu Situasinya Tapi jangan sampai Seperti sekarang Yang terlalu Formal Misalnya Harus Soan Kendalem dulu Kalau mau Tanya tentang Ilmu Soan dulu Kendalem Baru nanya Nggak nanya Di jalan Nggak sopan Nggak Jadi Kan tentu Setiap orang Punya Ada sendiri-sendirilah Bahwa Hal ini sopan Hal ini tidak Tapi yang jelas Imam Bukhari Mengatakan Nggak mengapa Dan Rasulullah Mencontohkan Ketika beliau Dimini Mudah-mudahan Bermanfaat Jangan lupa Like dan subscribe Channel ini Rabbana taqabbal minna Innaka anta Sami'ul alim Wattub alayna Innaka anta Tawwabur rahim Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu An la ilaha Illa anta Astagfiruka Wa atubu ilaih Wa alafaminkum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa